Nah yang TSM, maka wajar secara progresif hakim menggunakan legal standing jurisprudensi dalam memutus sesuai asas legalitas, yaitu progresivitas. Dengan menghubungkan jurisprudensi pemilu ulang Pilkada Jawa Timur pada tahun 2008, garis bawah selebihnya adalah memutus berdasarkan pertimbangan, dan atas dasar. Asas garis bawah notoire feiten notorius, garis bawah perilaku termohon dalam pembiaran atas pelanggaran pejabat publik negara pada pemilu Pilpres 2024, sehingga notoire feiten derogat ini dapat dijadikan oleh MK sebagai alas pertimbangan keyakinan atau garis bawah conviction intime. Garis bawah karena pertimbangan dari ketiga jenis pertimbangan putusan hakim ini. Asteris garis bawah menurut perspektif hukum tidak ada unsur subjektif melainkan objektif, logis dan cukup sederhana. Bahwa tentunya eksistensi pelanggaran TSM yang melibatkan KPU dan pemuasa konspirasi tentu memengaruhi proses pemilu yang harus jujur dan adil. Garis bawah asteris dan prinsip demi menjunjung tinggi hakikat keadilan. Sebagai harapan manusia pada umumnya, tentunya dalam menemukan keadilan, tidak ada norma atau kaidah larangan bagi para hakim. Sehingga ideal majelis hakim MK menuntut diri mereka sendiri utamanya, agar membuat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai bahan putusan, menggunakan metode progresif demi manfaat hukum dan kepastian. Prinsip substantif lainnya adalah demi keadilan terhadap diri mereka, para hakim keluarga dan general seluruh lapisan mayoritas masyarakat bangsa ini kelak, yang butuh representatif kejujuran dan objektifitas para hakim MK yang menangani perkara akuoinkasu SHPU 2024 agar hasilnya baik dan berkesinambungan dari cikal bakal seorang pemimpin saat ini 2024 yang penentunya adalah mereka para hakim MK saat ini. Demi menuju dan mencapai cita-cita masyarakat adil dan kehidupan sejahtera sesuai garis bawah prinsip teori berdirinya negara Ritvidalinea keempat pembukaan WUD 1945 serta yang berkepastian hukum garis bawah serta dalam metode progresifitas positif tentunya majelis hakim berkewajiban melihat perilaku dan sepak terjang para kontestan dan figur para pendukungnya secara komprehensif including track record atau perjalanan karir para jati diri, historical, para kandidat pemimpin bangsa tertinggi di republik ini. Apa dan siapa Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, apa dan siapa Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo, serta Mahfud MD. Dan bagaimana historis politik dan hukum masing-masing proses calon dapat menjadi capres dan dapat menjadi cawapres. Apakah konstitusional atau haram konstitusi? Tentunya akibat segala sesuatu jika para hakim MK tidak mempertimbangkan hal-hal krusial pelanggaran atau kecurangan yang TSM atau keharusan pemilu yang jujur dan adil maka para hakim identik sengaja mencampakkan status terhormat dan mulia yang mereka sandang oleh sebab menampik legal standing yang halal mereka gunakan melainkan kontraproduktif pola, konserpatif, serta urung momentum. Karena seorang hakim yang cerdas tentu tahu keberpihakan, subjektivitas yang bertentangan dengan konsep adil dan seadilnya, akan berimplikasi kehancuran nilai-nilai moralitas bangsa ini secara step by step berdampak lemahnya ketahanan dan persatuan bangsa secara general dan amat kompleks. Lalu penulis percaya, penyimpangan nurani dan moralitas masing-masing para hakim di sisa hidup mereka dan termasuk para keluarga hakim internal keluarga yang tahu dan sadar namun kontributif melalui pembiaran. Sebaliknya menikmati fasilitas atau hadiah dari stakeholder. Tentu akan ada konsekuensi negatif dari sisi moralitas. Dalam aspek pergaulan kehidupan sosialnya kelak, hakim dan keluarganya akan bersama-sama dihantui rasa gelisah. Juga penelanjangan melalui buku-buku sejarah hitam. Lalu akhirnya kelak tentu akan berbalas di hadapan Tuhan yang mahal sah. Oleh sebab mayoritas kepercayaan hakim MK dan mayoritas penduduk negara ini adalah Muslim. Asteris garis bawah tentu tidak keliru jika penulis mensitir. Prinsip Umar Ibn Hatab garis bawah asteris dalam memilih dan menunjuk para gubernur yang ia tugaskan untuk menjadi pemimpin sebuah wilayah otonomi kekuasaannya. Umar Ibn Hatab selalu berprinsip lebih dulu melihat latar belakang atau track record perilaku gubernur yang akan ia beri mandat.